Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Acara berikutnya, acara yang kita nanti-nantikan Tauhsyiah Yang akan disampaikan oleh Ahina Al-Khiram Ibu Nyai Hajjah Nuraini dari Kota Bumi Kami persilahkan seluasnya Allahumma salli ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun Terima kasih A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Hamdan hamidin wa syukran syakirin Ashadu an la ilaha illallah wahdahuna sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lanabiya ba'dah Allahumma fasalli wa salim ala sayyidina muhammadin Wa ala ala sayyidina muhammadin A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bapak ibu hadirin Alhamdulillah Mari kita bersyukur Hadirin Allah pagi menjelang siang ini kita begitu banyak mendapatkan kenikmatan Nikmat sehat, nikmat kesempatan Pada hakikatnya Ibadah itu ibu-ibu sekalian kita sedang belajar Belajar meninggalkan dunia sejenak Sebelum saatnya nanti kita benar-benar meninggalkan dunia fana ini Kalau dari awal saya sudah mengingatkan dunia bukan tujuan Maka tidak sepantasnya cinta kita berikan kepada dunia seutuhnya Salawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibana wa maulana muhammad Mudah-mudahan kita semua akan diberikan Allah Kesempatan berjumpa dengan beliau Di bawah naungan bendera beliau Mendapatkan syafatnya di yaumil kiamah Amin Ya Rabbal Alamin Hadir di tengah kita dan telah memberikan sambutan di tengah anda semua Bupati Lampung Barat 2024-2029 Insya Allah Hadir pula Wakil-wakil rakyat Yang mudah-mudahan Allah berikan mereka semua istiqomah Baik yang sudah duduk maupun yang baru mencalonkan diri kembali Saya hanya ingin mengingatkan di awal tausia saya Dari dulu sampai nanti Jangan pernah lupa Anda adalah wakil Rakyat Wakil loh Jadi jangan sampai nanti ditulis di medsos Terima kasih Anda sudah mewakili kami punya mobil mewah Terima kasih Anda sudah mewakili kami punya rumah bagus Jangan Kenapa? Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini Saatnya nanti di ujung telunjuk anda Seseorang akan duduk atau tidak Terpilih atau tidak Sebagai empoderewan bahkan sebagai kepala daerah Tangan anda pada saatnya nanti Sama dengan nilainya tangan seorang jenderal sekalipun Tidak ada bedanya Mantap tuh kata yang di belakang Kenapa Bapak Ibu hadirnya? Saya ingin mengingatkan di depan Berapa banyak ibu-ibu sekalian Kita ini sekarang sudah dibuat kecewa di tempat lain Dari belum jadi siapa-siapa Belum punya apa-apa Minta pertolongan Minta bantuan kepada orang banyak Kata Pakcik tadi kita tidak pernah tahu dari mulut siapa Doa dikabulkan Allah Oleh karena itu kita duduk bersama ngaji Ini ibu Kalau pemimpin sudah mau duduk dekat dengan rakyatnya Tandanya Allah akan turunkan rahmat Bagaimana mungkin seorang pemimpin tahu perut rakyat lapar Kalau perut mereka kenyang Betul? Bagaimana mungkin mereka tahu bahwa harga pupuk itu mahal Kalau mereka tidak pernah terjun ke sana Bagaimana mungkin seorang pemimpin tahu jalan rusak kalau tidak pernah nyambangi jamaahnya ke sana Betul? Maka ini saya sampaikan tadi Kenapa di awal tadi Pak Sumar Min yang saya hormati Ada acara menyanyikan lagu Indonesia Raya Hubbul watan minali iman Cinta tanah air itu termasuk daripada iman Subhanallah Dan Anda jangan lupa Sejarah ini Bapak-bapak yang saya muliakan Semua yang hadir Tidak bisa dilupakan begitu saja oleh kita sebagai anak bangsa Indonesia merdeka Itu lihat Pak Awalnya Berkat Betul? Undang-undang 45 Mohon dikoreksi ini Bapak-bapak anggota dewan yang mulia Kalau saya salah Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Sekarang saya tanya Berkatan ini apa? Mungkin suka ngaji Iya Saya dulu kecil Pak Pak Rasil Kalau abah saya itu Abah saya kan mau balik Dari Surabaya ditugaskan ke Jakarta Di Robito Islamiyah Jakarta Untuk wilayah Lampung Tahun 62 Sebelum meletusnya PKI Jadi saya lahir di Lampung Masya Allah ibu-ibu sekalian Itu Kalau abah saya pergi ngaji Itu saya tidak mau tidur Kata ibu saya Dan bubuk atau Nggak Engkau 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 ini abai Nah ngapa Engkau ini berkat Padahal sudah makan Nah terus saya tanya Berkat di sini apa Biasanya kan cuma nasi Mie kreting Kulupan Digawai urap Endoknya sepotong Iwa asin anggot jaket Langgit Tapi W naif Burung Nyalip ya Sampai Bimo Udah enggak tahan ini Mau milih Pak Pak Rasil Mau milih yang di depan ini Jadi anggota dewan lagi Amin Pak Marmin Ini lo enaknya ngaji Masya Allah Yang namanya Pengajian itu Barokah Barokah Maka jangan pernah takut Janji Allah Janji Rasul itu pasti benar Tidak akan pernah orang jatuh miskin Karena gemar sodakoh Jangan berharap kaya Karena pelit Sebanyak hidangan yang diberikan Snek yang diberikan Sodakohnya Pak Sumarmin Dan keluarganya Untuk kita semua Dan kalau tadi Baru di kali ini Saya mendengar Ada lagu Indonesia Raya Dinyanyikan Baru kali ini Yang namanya Ada apa namanya Perkataan merdeka 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 Ya Bapak Ibu hadirin Mudah-mudahan ini satu simbol Kita ini Bapak Ibu Satu bangsa Musuh kita bahkan Bukan orang-orang yang Berbeda agama Itu bukan musuh kita Musuh kita bahkan Itu bukan orang yang Berbeda pandangan secara politik Musuh kita bukan Yang satu merah Satu hitam Satu putih Itu musuh bukan Musuh negeri ini Musuh bangsa ini Adalah orang-orang yang Tidak amanah Terhadap apa yang Sudah diberikan Kepada rakyatnya Koruptor-koruptor Yang menghabiskan Uang rakyat Itulah musuh kita bersama Kenapa? Karena mohon maaf Pak Mohon izin saya sampaikan Rakyat itu Pak Mohon maaf nih Tidak pernah tuh Dari dulu Minta makan Minta makan sama Pak Ci Betul Mau melahirkan Apa minta uang Sama Pak Ci Tidak Anak mau sekolah Apa mau minta uang Dengan Pak Edinovial Tidak Kenapa Musuh seragam Sudah gratis Bahkan kemarin Saya di basungan Pak Parosin Ada anak kecil Nangis Ibunya ngomong Kenapa nangis Ini loh Bustad Nanti takut Tidak kebagian seragam Bupatinya bukan Pak Ci Lagi Gitu Oh sabar Saya bilang Maka Bapak Ibu Kalau tadi kata Pak Ci Milih pemimpin itu gampang Yang dikenal Yang tahu rumahnya Kalau Bapak-Bapak Tidak ada yang kenal Dengan yang di depan Kenalkan dengan yang lagi bicara Seharusnya Saya juga sudah pantas Ini mau nyalon Waduh Masya Allah Bapak Ibu Bapak Ibu yang saya muliakan Kita dari awal Ini acara Akikah Jadi tadi Pak Ci aja Masih tanda tanya Ini ada apa Katanya ya Kalau sampai dikasih nama ini Dan lain sebagainya Saya cerita sedikit Saya ceramah Di Tamba Jaya Ya Pak Pratin Pak Sumarmin Rau Pak Yayi Pak Sumarmin Rau Terus bilang sama saya gini Punyai mbok saya ini Disambangi toh Saya kepengen Punyai tahu rumah saya Itu istri saya sedang hamil Ya Minta didoakan Nah ini kan kadang-kadang orang itu Ada acara itu Nujuh bulanan Saya bilang jangan tujuh bulanan Negosiasi itu Pak Pakcik Ini kan mana tahu ilmu Pakcik Mau nambah lagi Begitu kan Tadi merengut lho Pakcik lupa Makcik gak disebut Mantan pacar Oh nyubit saya tadi Makcik Apa cerita Pakcik ini Jangan begitulah Di balik seorang Laki-laki yang hebat Tidak akan pernah lahir Tanpa perempuan Yang luar biasa Yang berdiri di belakangnya Macem-macem aja ya Iya tuh Nah Loh Apalagi perempuannya banyak Pak Basnas ini Sembarangan aja ngomong Ya Ibu-ibu itu Ya Itu paling gampang diarahkan Kenapa Perempuan diciptakan Allah tidak punya Pak Ciri atau tidak punya sifat Untuk mendua hati Tenang aku ngomong Pak Allah itu menciptakan perempuan Makhluk yang bernama perempuan ini Gak pernah punya sifat Yang ada yang namanya Mendua hati Sekali dia diberikan cinta Kepada seorang laki-laki Dia akan mempertahankannya Sampai mati Jadi jangan pernah sakiti hatinya Sekali anda sakiti hatinya Jangan salahkan dia Kalau pindah ke lain Nah Kenapa ini mak-mak ini Kapan lagi Pak Edi Mak-mak ini disanjung Masya Allah ya Enggak ibu-ibu Iya Luar biasa Wis Pak Menengah gak apa-apa Pak Daripada penyok Pak Saya hadir tempat beliau Yang namanya negosiasi Pak Cik Itu bukan ujubulan Empat bulan Empat hari Itu negosiasi Saat itu Allah akan meniupkan roh Dan Allah berfirman Kepada setiap calon bayi Di perut ibu manapun Di bumi ini Apa kata Allah saat itu Alastu Birabbikum Bukankah aku Tuhan Lalu calon bayi itu menjawab Kalubala Syahidina Ya Kami bersaksi Bahwa engkau lah Harap kami Taken kontrak Kita dengan Allah Jadi kita wujudnya Udah manusia ini Udah punya kontrak Dengan Allah Ya Nama Parasil Mabesus Punya istri Partinia Punya anak Laki Yang pertama Yang kedua Laki Sudah mulai galau nih Dapet perempuan Sama dengan ustazah Nama Nur Aini Binti Hidayatullah Ya Punya anak Laki Yang pertama Yang kedua Laki Yang ketiga Laki Yang keempat Laki Yang kelima Laki Apa saya kecewa Tidak pernah ustazah minta Lah kalau Pak Marmin aja Saya doakan Apalagi saya mendoakan diri saya Tiap saya hamil Saya itu ya berdoa Loh Pak Ya Allah Karniakan kepada saya putri Untuk hidup saya Lahir lagi Hamil lagi Berdoa lagi Bahkan saya pernah melahirkan Setahun dua Gak popo Gak usah geger Sampai Loh kula loh Pak Ditelepon kali Kawan saya Pak Ji Pak Edi Satu alumnus Waktu di pesantren Tambah beran jombang Dia sudah punya pesantren Dimbangil Pak Suruan Saking cintanya sama saya Sama-sama alumni Dia telepon saya Punyai Apu ya lali Enak keterangan kita Peta ya Kayak pengen Dwi anak weda Naik dari kanan Turun dari kiri Ngono jirene Pak Walah Aku ngomong Jerok kok ya Makan jerok Aku bukan naik dari kanan Turun dari kiri Muter Muter Pancat Alhamdulillah Astaga Menengah Aku ngono Gak usah rame Beda ya Pak Ci Yang ngaji hari ini Kekeluargaan banget ya Masya Allah Sambil makan Pak Jangan sungkan-sungkan Saya sudah muter Saya minta lagi Untuk keempat kalinya Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Berikan saya anak perempuan Begitu hamil yang keempat Melahirkan lagi Kelima laki lagi Yang terakhir ini Pak Keluar bawa bendera Maaf Anda belum beruntung Silahkan Coba lagi Ya Allah Masya Allah Apa hikmahnya Saya paling cantik di rumah BH saya yang gantung Seminggu aman Tidak ada yang pakai Jilbab saya yang gantung Ya aman Pak Yang kasihan bapaknya Pak Yahya Kalau mau Jumat itu Rebutan sarung Ya sudah Ternyata saya mengerti Allah itu Maha adil Ya Allah tahu apa-apa Yang kita tidak tahu Jadi ketika kita Taken kontrak Taken kontrak dengan Allah Kamu punya anak sekian Nanti tahun sekian Kamu jadi bupati Tahun sekian Kamu jadi anggota dewan Tahun sekian Kamu nyalon Belum jadi Belum jadi Belum jadi Itu loh orangnya Pak Edinovial Tapi sabar Akhirnya apa Ketua dewan Luar biasa Kalau orang sabar Itu ketemu Pak Jangan buruk sangka Pak C ini Saya tahu hati Yang paling dalam itu Saya ini bupati loh Lah kok Belum boleh nyalon Jadi bupati lagi Harus nyalon jadi Anggota dewan DPRD Beliau kan petugas Partai Ya sudah sabar saja Pak Yakin saja Pak Segala sesuatu itu Sudah ada dalam Aturan Allah Maka sering-sering Doa seperti ini Saya ajarin ibu-ibu Setiap segala sesuatu Ada di tangan Allah Maka katakan kepada Hati ibu-ibu Maka bersabarlah Maka tenanglah Wahai hatiku Cukup Oleh karena itu Bapak ibu yang saya muliakan Apa yang kita sangka baik Belum tentu Menurut pandangan Allah Nah di empat bulan Empat hari inilah Waktu kita negosiasi Waktu kita negosiasi Doa yang saya panjatkan Insya Allah Itu doa luar biasa Doa ibu-ibu Dan Nabi Isa Sekarang ibu perhatikan Baik-baik Nabi Adam Allah ciptakan Tanpa ayah Dan tanpa ibu Jadi Nabi Isa Allah tiupan ruh Kedalam rahim mulia Siti Maryam Tanpa sentuhan Seorang laki-laki Ya Bahkan waktu Melahirkannya pun Pak Mermin Kalau ingin tahu Itulah Pada saat Pemimpin negeri ini Megawati Soekarno Putri Berulang tahun Lahirlah Megawati Soekarno Putri Doanya Ibu dan Nabi Daud Nabi Isa Keluarkan Keluarkan Ya Allah Itu Kalau pengen tahu Doanya apa Kata pak Pakcik nanya Doa Ini apa sih Bu Ustadz Nah begitu Jadi pakcik Kalau mau jadi Bupati lagi Minta doa lagi ya pakcik Ya iya Asik Masya Allah Nih tadi udah disindir nih sama pakcik nih Nanti Kalau keluar dikasih jilbab merah Enggak pak Sekarang jangan berharap jilbab Ya Ibu-ibu Bapak-bapak jangan berharap kopi Jangan beri jilbab Saya sudah ngomong sama pak Mermin Kali ini pak Mermin Kalau mau ngasih oleh-oleh Ambil tas dengan bu Ustadz Bagi-bagi Rizki dulu Dengan bu Ustadz Bu Ustadz kan jualan tas pak Oh tidak apa-apa Inilah silaturahim Silaturahim itu Manjangkan umur Murahkan Rizki Betul apa betul Ya Ada pak Yaylo Ya kalau selama ini Mau jilbab merah Terus ya bikin tas merah Nanti untuk ibu-ibu Ya gak ibu-ibu Jilbab sudah punya Tasnya yang belum punya Ya bu ya Amin Bisaan aja bu Ustadz Iya lah bu Bapak ibu yang saya muliakan Ketika anak sudah mengucapkan Kalu bahlah syahidna Ya Saya mengaku Engkau adalah rob kami Tekan kontrak kita dengan Allah Ingat baik-baik Maka calon-calon pemimpin Tidak boleh putus asa Terhadap rahmat Allah Anda sudah tekan kontrak dengan Allah Kemudian ayat selanjutnya Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum La ta'alamuna syai'a Waja'ala lakum Sam'a wal-ab-sara wal-af'idah La'allakum tashkurun Empat bulan Empat bulan, lima bulan, enam bulan, tujuh bulan, lapan bulan, sembilan bulan Tek, 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 detik-detik yang sama 23 Januari Allah keluarkan Kamu Dari perut ibumu Allah keluarkan Megawati Sumarmin Putri Dari perut ibumu Masya'Allah Subhanallah Tidak tahu apa-apa La ta'alamuna syai'a Ingat pak Tidak tahu apa-apa Apalagi bawa apa-apa Jadi apa yang harus ibu takutkan dalam hidup Kemarin Bupati Lampung Barat Parosil Mabesus Sekarang bukan Tidak usah takut Saatnya nanti ada Nah inilah saya yang males ini Dengan panitia ini Giliran saya belum ngomong Saya tidak kasih kopi Giliran ngomong dikasih kopi Tidak ada Tidak apa-apa pak Saya kemarin ceramah di GPM pak Gula putih Mataram Saya dibawain gula pak 50 kilo Jadi hari ini minumnya tidak manis Saya rela Tapi saya yakin Karena gula saya banyak di rumah Pulang saya pasti dibawain kopi Sama pak Marme Masya'Allah Mantap Surantap Ya pak ya Jadi tidak usah takut ibu Orang yang berjuang di jalan Allah Orang yang mengharapkan keridaan Allah Dunia melayani diri Jangan takut Maka kalau kita lahir Tidak tahu apa-apa Apalagi bawa apa-apa Lalu apa yang membuat kita resah dan gelisah Tugas orang di dunia ini Bapak-bapak ibu-ibu cuma punya tugas satu Untuk anaknya Apa? Wakmur Ahlakadissalah Ajarkan mereka salah Maka kenapa Begitu bayi lahir Adankan di telinga kanan Pak Marmin kemarin Adannya sampai kedengeran pak Ke kota bumi Wah pak Marmin nih Adannya megawati Masya'Allah Subhanallah Kalimat Yang pertama didengar Kalimat Allah Ikamatkan telinga sebelah kiri Tujuh hari pak Marmin Kelahiran megawati Soekarno Putri Gundul habis rambutnya Kena rambut dari perut ibunya Najis hukumnya Jadi jangan nunggu Isilahnya Aduh sayang Bu Ustazah Rambutnya keriting banyak Jangan Najis hukumnya Digundul habis Dibawa ke toko emas Pak Marmin Digramkan Berapa harga emas hari itu Uangnya kasihin Sama orang yang berhak menerima Pak Marmin bingung Kasihin sama yang laki ngomong Ya kan gak ada kopi Jadi ngantong Daripada ngantong Gitu ngomongnya pak ya Ya kan Saya kan menawarkan Supaya gak bingung Nah kalau Pak Marmin Bingungnya kasihin sama yang laki Ngomong Beres Makanya ibu-ibu Kalau ngaji bawa tas yang gede Saya kan gak minuminin Nanti saya masukin tas pak Tenang aja ibu-ibu sekalian Sebetulnya ngundang Saya itu paling gampang Saya gak usah dibuatin susu Gak usah dibuatin begini Gak usah dibuatin begitu Ambil air dogan aja pak Aduh pak alhamdulillah Ya udah gak apa-apa Gak usah naik dogan pak Udah pak nanti jatuh Udah gak apa-apa Ya Ngasih makan saya Lebih gampang lagi Saya cukup nasi Sambel lalap Cuci mulut ayam bakar Cukup Ya Makanya tadi pak cik nawarin Bustad makan dulu apa Enggak Kenapa saya lihat Enggak ada ayam bakar Nah yaudah nanti aja Tuh liat Saking disingkirin Alhamdulillah Terima kasih ya pak ya Masya Allah Bu Pak Nih Kita gak punya apa-apa Jadi jangan takut Setelah anak lahir Diadankan Diikomatkan Diberi nama yang baik Nama adalah doa Ya Nama adalah doa Mudah-mudahan Insya Allah Megawati Sumarmin Putri Akan menjadi pemimpin umat Di masa yang akan datang Akan terkenang Sepanjang masa Jadi kita ngaji sekarang Bab yang namanya anak Akikah Dilahirkan anak Dipotong Satu ekor kambing Untuk satu orang Anak perempuan Dua ekor kambing Untuk satu orang Anak laki-laki Nggak boleh ditambahin Nggak boleh diganti Dengan kerbau Tidak boleh Maka ngaji Deketin ustad Deketin kiai Saya pernah ceramah Di Bukit Kemuning Pak Anaknya Tiga laki-laki Satu perempuan Semua belum diakikah Sekali diakikahin Ustaz Daripada bingung Daripada repot Saya cari kambing tuju Saya potongin kebok Yang besar Sebagai akikah Nggak boleh Nggak sah Jadi jangan diganti Dengan Hewan Kerbau Atau sapi Itu akikah Akikah itu Dagingnya dimatengin Bahkan kalau saya ngaji Dengan kiai saya Itu Dikasih rasa Yang manis Supaya Lebih banyak orang Yang mencicipnya Jangan terbalik Kalau di kota besar Pak Ini sudah banyak terbalik Akikah itu Dipotong Dinaikkan ke meja Perasmanan Jadi yang nggak dateng Nggak bisa makan Daging akikah Jadi bagikan Kepada orang yang Berhak itu tadi Boleh nggak yang akikah Makan Keluarganya makan Boleh Tapi nggak boleh banyak Nggak boleh lebih Daripada sepertiga Jadi jangan dibalik-balik Kalau kurban Itu dibagikan Pada waktu mentah Ini sekarang kan Pesta kurban Dimatengi Dimakan bareng-bareng Nah inilah kadang-kadang Dibolak-balik Kita ini Pak Maka barokas Sudah mulai dicabut Masya Allah Nah kita ngaji Kita teruskan Setelah anak ini Lahir Apa harapan orang tua Saya yakin Dan percaya Bapak ibu Sependapat dengan saya Tidak ada kebahagiaan Orang tua yang lebih tinggi Kecuali mendapatkan Anak-anak kita Tumbuh berkembang Menjadi anak-anak yang Saleh dan saleha Punya anak pintar Perlu Bu Ustazah Tapi punya anak yang Saleh dan saleha Jauh lebih perlu Kenapa Sekedar Bapak punya Anak pintar Berapa banyak Orang tua yang dipintari Oleh anak-anaknya sendiri Betul Punya anak pintar Tahu teknologi Nggak saleh Nggak saleha Berapa banyak Anak yang lebih hormat Kepada HP Dibanding anda Ibunya Betul Bagaimana pola asuh ini Satu Pak Marmin Pengen punya Anak yang saleh dan saleha Jangan sekali-kali Melupakan Sejarah Nah ini loh Indonesia raya Berkumandang Karena apa Bangsa yang besar Adalah bangsa yang Tidak pernah melupakan Jasa pahlawannya Tidak pernah melupakan Sejarah Bangsanya Begitupun kita Kalau kita pengen Punya anak yang saleh Jangan pernah Melupakan sejarah Dari mana kita berasal Pak Marmin Punya ini Punya itu Rumah bagus Kendaraan mewah Di mana-mana Kita punya pekerjaan Punya yang Apa namanya Pangkat jabatan yang tinggi Saya boleh katakan Dari lubuk hati saya Yang paling darah Masya Allah Saya jadi saksi hidup Ketika Pak Mukhlis Basri Terpilih Menjadi Bupati Lampung Barat Beliau akan ada undangan Dengan saya Kesuwa Ketika itu masih naik Getek Pak Cik Dan saat yang bersamaan Ada telpon Ayah Anda beliau Meninggal dunia Saya ingat betul Saya tahu betul Hancurnya hati beliau Saya ingin sampaikan Dan berbagi kepada Anda Pak Edi Novial Anda seorang ketua dewan Anda semua punya pangkat Jabatan kedudukan Punya harta Saya tidak pernah tahu Berapa banyak Dipositu Anda di bank Uang Anda di bank Berapa banyak Sawah ladang kebun Yang Anda miliki Tapi saya katakan Sekali lagi Itu bukan hebatnya Anda meniti karir Bukan hebatnya Anda berniaga Berbisnis Tapi demi Allah Siapa kita hari ini Dengan segala embel-embel Diri kita Itu adalah Keringat pengorbanan Air mata Dan doa Orang tua kita Puluhan tahun Yang lalu Coba Bapak hadirkan Hati sejenak Dua orang tua kita Dulu yang katanya Tidak sekolah tinggi Yang bukan pejabat Yang hanya petani Bapaknya Pak Munglis Bapaknya Pak Cik Ini hanya petani Mampu mengantarkan putranya Menjadi bupati Di Lampung Barat Bukan hebatnya mereka Tapi hebatnya Dua orang tua Yang menangis Di tengah terbuai Orang dalam mimpinya Masing-masing Saya suka sedih Pak Adino Fial Kalau mengingat ini Dulu kita belum punya apa-apa Kita belum jadi siapa-siapa Bapak kita masih hidup Tapi setelah kita punya segalanya Orang tua kita sudah tidak lagi Ada di sisi kita Sakitnya luar biasa Jadi kan Jeng Rosul Pernah sampaikan Jangan pernah berharap Anak akan bahagia Tanpa doa Yang ditegakkan Dari linangan Air mata Ayah dan ibunya Maka saya berikan koreksi Kepada jamaah saya Yang dia lalai Saya bukan tidak setuju Bukan tidak suka Orang berbondong-bondong Dari Lampung Utara Dari Lampung Timur Dari Tulang Bawang Barat Dari Tulang Bawang Naik bis Rombongan Ziaroh Kemakam Wali Songo Keliling Dua juta setengah Bayarnya Belum lagi untuk oleh-olehnya Dan lain sebagainya Bagus Napak silas Itu Tetapi saya merasa prihatin Mereka berjalan Berziaroh ke makam-makam Para Wali Songo Tapi kuburan Mak Bapaknya Tidak pernah dia Sambah Saya turun Saya cium tangan beliau Nah Ustaz Danur Aini Iya Saya bilang Duduk di tangga Beliau berlinang air mata Ketika itu ngobrol Bunda kenapa Saya bilang Tidak apa-apa Inilah orang tua Kalau punya sesuatu keinginan Yang belum terlontarkan Selalu berbohong Dan inilah ibu Hidup seorang ibu Hampir seluruhnya Diwarnai kebohongan Demi kebahagiaan putra Yang dia lahirkan Masa ayam pak Dibagi-bagi Tidak kebahagiaan Ditanya sama anaknya Mak gak makan Udah sayang Mak duluan Dah lapar Bener Padahal gak kebahagiaan Hah Bohong kan Bohong Telepon Mak Minta tolong mak Ini mau bayaran SPP Hah Mak ada uang gak Kemarin kan baru bayar kontrakan rumah Anak kuliah Ada sayang Tenang aja Sekolah yang benar Tutup telpon Mikir Apa yang mau kita jual Bapak merasakan itu kan Bapak memang tidak menyusui anak Tapi keringat bapak Pagi siang sore Pergi pagi pulang sore Peras keringat Benting tulang Yang kemudian menjadi darah Daging anak Kenapa Karena menjadi air susu ibu Yang kita hisap Saya mau cerita dulu Hari ini nih Ngaji kekeluargaan pak Saya gak usah diburu-buru Kapan selesai Saya akan berhenti setelah selesai nanti Ngunjurin Pak Yai Bismillah Silahkan kopinya diminum pak Jangan sungkan Kalau saya gak minum Nanti gak diminum-minum kopinya Kan kasihan Ayo pak Saya ajak pak Bismillah Saya mau cerita begini Ada sebuah pohon apel yang rindang Bapak ibu bisa bayangkan Pohon apel rindang Itu bawa ke pasar Kamu jual Dan uang hasil penjualan apel Kamu belikan mobil-mobilan Masuk akal ibu Dipetik buah apel Dia jual ke pasar Dibelikan mobil-mobilan Asiknya main mobil-mobilan Anak ini lupa Tidak pernah Nengokin pohon apel Yang telah Membelikan dia Mobil-mobilan 22 tahun Dia kembali datang Dan pohon apel bertanya Apakah kamu rindu dengan saya Lama sekali Kamu tidak pernah Nengokin saya Kamu mau main lagi dengan saya Seperti dulu Tidak Saya sudah punya istri Dan anak-anak Buatkan saya rumah Untuk berteduh Anak saya dari panas Dan hujan Kata pohon apel Saya gak bisa bikin rumah Tapi saya bisa bantu kamu Tebanglah dahan dan ranting saya Sisakan batang tua saya Ikat yang kuat Buat rumah Untuk anak istrimu berteduh Dari cuaca panas Dan hujan Ditebangin bu Dibuat rumah Lama Tidak ada hubungan Dengan pohon apel Karena sibuknya Ngurus istri Dan anak-anak mereka Usia 40 tahun Dengan izin Allah Dikembalikan lagi Dan pohon apel bertanya Apakah kamu rindu dengan saya Mau main lagi Seperti dulu Tidak Saya sudah lelah Buatkan saya sampan Saya akan berlayar Ke pulau di seberang sana Saya gak bisa buat sampan Tapi saya bisa bantu kamu Ambil lagi dahan dan ranting Saya yang sudah banyak tumbuh Ditebangin lagi Diikat yang kuat Dia siap berlayar Dengan perahu ini Kemudian Pohon apel melambaikan Sisa rantingnya Selamat jalan Semoga kamu dapatkan Kebahagiaan di pulau sana Lama tidak berjumpa Dan dikembalikan oleh Allah Dalam keadaan yang sudah tua Pohon apel bicara Apa yang kamu inginkan Dari diri saya Saya tidak lagi seperti dulu Lihatlah dahan dan ranting Saya yang sudah mulai patah Daun saya mulai berguguran Dan saya tidak lagi bisa Menghasilkan buah Yang seperti biasa Kamu makan Seperti dulu Apa jawaban anak ini Saya pun sudah tidak punya gigi Untuk bisa menggigit buahmu Sama-sama tua Apa yang bisa ibu ambil Dari hikmah ini Mungkin ibu berpikir Anak ini sudah dibeliin Mobil-mobilan Dibikininkan rumah Dibuatkan perahu Tapi tidak pernah berterima kasih Itu benar Bapak punya pendangan yang berbeda Anak ini kurang pandai Bersyukur Berterima kasih Setelah apa yang diberikan Pohon apel ini kepadanya Itu pun tidak salah Cuma satu hal Mungkin mohon izin Yang kita lepas Daripada ingatan kita Semua yang hadir disini Ujung ke ujung Sampai kemana Suara saya dapat terdengar Pohon apel itu adalah Ayah dan ibu kita Masing-masing Dan anak ini adalah Kita semua yang hadir Saya ingin mengajak Bapak ibu sekarang Menghadirkan wajah orang tua anda Rambutnya sudah tidak lagi hitam Bukan? Matanya sudah mulai berkantong Mata itu dulu sering berbinar Memandang kita Mulut beliam Sudah tidak lagi bergigi Dan mulut itu dulu Sering mengunyahkan makanan Kemudian dimasukkan ke dalam mulut kita Air susunnya sudah tidak lagi Mengeluarkan asi Hari ini darah daging anda Adalah air susu beliau Yang kita hisap Pagi, siang, dan malam Subhanallah Terasa pak Ketika orang tua sudah tidak ada Doa sudah mulai tersendah Masya Allah nih Bapak ibu hadirin Yang saya muliakan Maka jangan pernah lupa Kebahagiaan seorang anak Itu adalah keridaan orang tua kita Karena keridaan Allah Amat sangat tergantung Dengan keridaan orang tua Gak usah jauh-jauh pak Cari kebarokahan Gak usah jauh-jauh kemana Kita ini kadang-kadang lupa Satu contoh Lurah Dipanggil camat Cepat kan lari Itu namanya bawahan Dipanggil atasan pak Camat dipanggil bupati Oh cepat Gak cepat Rolling Kan begitu Ya Dipanggil bupati Duduk manis Duduk Telepon mati Berani Ambil main hp Pakcik lagi ngomong Bupati Lampung Barat Yang lagi ngomong Kita lagi main hp Berani Gak berani Didengarkan baik-baik Pak Cermat Bagaimana tambak jaya Bagaimana Waitenong Bagaimana Pager Dewa Dan lain sebagainya Aman Kondusif Bagus Dan lain sebagainya Gak berani kita begitu Kenapa Loyalitas Tapi subhanallah Ketika orang tua Memanggilmu Ini yang luar biasa Bapak ibu hadir Saya Mohon maaf ya bu Rasa-rasanya Saya sudah puluhan tahun Lampung Barat Ini adalah rumah kedua Bagi saya Dan saya masih ingat Pakcik Saya kayaknya belum pernah Menyampaikan ini Karena ini adalah Apa yang terjadi Dengan saya Cara pribadi Tapi saya gak tahu Tempat pak sumar min Saya ingin menyampaikan Dan saya tidak pernah Punya konsep Oh nanti tempat pak sumar min Cerama ini Cerama itu Enggak Itu keluar dengan sendirinya Saya ingin mengingatkan Betapa luar biasanya Bagaimana keridaan Orang tua terhadap anak Dua orang tua Bisa membesarkan Anak tujuh Sampai jadi orang Yang bermanfaat Tapi tujuh orang anak Belum tentu bisa Memberikan kebahagiaan Orang tua yang Cuma tinggal dua orang Saya kalau sudah Ngaji bab Ini luar biasa pak Ya Siapa anda yang Begitu hebatnya Tidak ada Saya bukan Enggak setuju Mohon maaf Supaya tidak Salah ini pak Kita kadang-kadang Ketemu pencerama Dari Jakarta Dari mana Cium tangan Bulak-balik 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 Munduk Bulak-balik Bukan gak boleh Anda sama Emak bapaknya Begitu Enggak Itu masalahnya Saya ingin ingatkan Coba Sebentar kita makan siang Sering orang lupa Kalau sama relasi bisnis Kawan kita Bro Apa kabar bro Jack Gue lagi cair proyek Jack Loh makan di mana Gue traktir Tempat Pak Aib Apa tempat Pak Marmin Kita minat Makan bareng-bareng Dia lupa Emak kita makan apa Hari itu Pernah gak Bapak Ibu sadar Saya baru tahu Hari ini Bundanya Pakcik Dulu duduk Apa kata beliau Beliau tidak minta apa-apa Hanya ingin Anaknya datang Mencium tangan beliau Yang sudah mulai keriput Hari ini Bulan Syakban Sebentar lagi Ramadan Akan ada perasaan lain Di hati seorang anak Kenapa Bapak Ibu hadirin Yang saya muliakan Ini bulan Syakban Ini Masya Allah Tuh Marah juga dia Pak Karena kita lupa Sama emak bapak kita Ya Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Subhanallah Ini waktunya Kita mau minta maaf Sekarang saya tanya Jawab dengan jujur Kapan terakhir Anda Mencium tangan Orang tua Anda Yang masih hidup Atau Kapan terakhir Anda Sambangi Makam daripada Orang tua kita Tidak ada Kebahagiaan yang lebih tinggi Bagi orang tua Yang sudah meninggal dunia Kecuali didatangi Oleh anak-anaknya Yang dia cintai Ketika hidup Saya ceramah di Lampung Timur Oh maaf Di Lampung Tengah Padang Ratu Jadi Pakcik Panggungnya kayak gini Tinggi Banyak orang Ribuan orang Saya ceramah Udah gitu Yang ngaji tuh Anak umur 3 tahun Bapak bisa bayangkan Anak umur 3 tahun Masih cadel Perempuan Digendong kan Sama ayahnya Naik panggung Ya dibopong Udah sampai di panggung Assalamualaikum Walahmatullahi Wabalokatu Masih cadel kan 3 tahun Tapi saya perhatikan Fasohahnya baik Mekharijul hurufnya baik A'udzubillah Minasyaitan Lujim Bismillah Lohman Lohim Mi'arat kemarin Pak Subhanalladhi Asla Bi'abdihi Laylam Minal Masjidil Halam Ilal Masjidil Aksal Ladi Balokna Hawlahu Linuliyahu Min Ayatina Innahu Hwas Samia Ulbasil Sodak Allah Al-Azim Lalu apa Ustazah yang buat Hati kita menangis Hati saya berdebar Luar biasa Air mata saya menetes Kalimat terakhir Setelah Sodak Allah Al-Azim Dia lambaikan Tangannya Ayah Sudah Ayah Dia gak bisa turun Bapaknya dari ujung jalan Panjang Jalan Dia peluk Dia cium Pak Putrinya dia kecup Keningnya dia cium Pipinya dia bopong Dengan penuh hangat Dengan penuh cinta Air mata meleles Tidak ada yang tidak meleles Atau itu air matanya Belakangan saya tahu Setelah Sodak duhur Makan siang Saya tahu Ayahnya Pengusaha Tebu dan kebun sawit Ribuan hektare Dia punya kebun Tebu dan kebun sawit Dan dia bicara Dengan saya Ustazah Nuraini Hari ini Saya akan naik Pesawat kebelahan bumi Manapun Saya bisa Dengan uang saya Saya check in hotel Bintang berapapun Saya bisa Dengan uang saya Saya beli kendaraan mewah Yang ada di dunia ini Saya bisa Dengan uang saya Tapi wallahi Saya belum pernah Sebahagia hari ini Setelah putri saya Membacakan Ayat-ayat Allah Saya ingin menginginkan Begini Pak Marmin Jangan pernah salah niat Pak Marmin Belum jadi anggota dewan Hidup bapak sudah cukup Perusahaan Usaha kita banyak Uang punya Rumah punya Mobil punya Jangan pernah salah niat Kenapa? Banyak orang Pengen jadi pejabat publik Banyak orang Pengen jadi ASN Pengen jadi ini Dan itu Supaya hidup kita enak Tapi jarang Orang berpikir Bagaimana mati Dengan cara yang enak Betul apa betul Saya bicara Pengen hidup enak Biar dapat pensiun Siapa yang gak senang Kok jadi anggota dewan Namanya aja Pak Anggota dewan yang terhormat Jadi hakim Yang mulia Hakim Luar biasa Sanjungan masyarakat Tapi berapa banyak orang tua Yang lupa Satu hal Bagaimana Anak-anaknya Menjadi sumber Pensiunan Pahala Bagi dirinya Setelah dia tidak ada Ini PR loh Pak Bukan main-main Masya Allah Dunia akan kita tinggalkan Saya kemarin baca di Apa Instagram Atau di Youtube Apalah Google namanya Yang pertama Ada mantan gubernur California Yang dia meresmikan hotel Pak Meresmikan hotel Yang depan hotel itu Pak Ada patung yang dibuat Dirinya Jadi dirinya itu patung Dibuat patung Ditaruh di depan hotel itu Apa kata petugas hotel Pak gubernur Kapan saja Bapak mau bermalam Di sini Welcome Mau berapa banyak Malam Bapak mau menghabiskan Malam di hotel ini Silahkan Kapan saja Bapak mau Selalu ada Kamar tersedia Untuk Anda Itu kata Management hotel Selesai beliau menjabat Dia akan bermalam Di situ Apa kata petugas hotel Mohon maaf Pak Tamu kami sudah penuh Kamar-kamar hotel Sudah terpenuhi Oleh tamu-tamu kami Kemudian Mantan gubernur California ini Membuka jaketnya Dia jadikan bantal Dia tidur tepat Di bawah patung Dirinya sendiri Apa yang terjadi Bukan Karena dia tidak bisa Bayar hotel yang lain Bukan uangnya Tidak mampu Bayar hotel yang lain Dan fasilitas yang lain Tapi dia ingin memberikan Contoh kepada kita Dunia Seperti yang Ustaz Danur Aini Sering sampaikan Tidak ada Kawan sejati Dalam hidup Orang hormat dengan kita Karena dia punya tujuan Orang hormat dengan kita Orang baik dengan Bapak Karena dia punya mau Orang baik dekat dengan Ibu Karena dia punya mau Selesai kemauannya Tercapai keinginannya Kita dihempaskan Artinya Dunia ini Berputar laksana Roda pedati Apa yang Anda banggakan Dalam hidup Masya Allah Dulu kita ada Berasal dari tanah Kemudian Allah ciptakan Kita hidup Di atas tanah Besok atau lusa Kita akan dimasukkan Kedalam tanah Ini penting Bapak Ibu hadirin Ini nih Kaitan dengan anak saleh Kita ngaji dulu Gampang nanti Kalau usah masalah Pencalonan Pak Marmin Saya usah Nggak bisa ngomong Ini Pak Marmin ini Insya Allah Jadi Anggota DPRD Lampung Barat Insya Allah Insya Allah Ya Sudah Ngajinya Bab Akikah dulu Ya Pak Nanti gampang Pemimpin yang harus dipilih Gimana gampang Pak Nggak usah jauh-jauh Pilih aja yang sudah hadir-hadir ini Ya begitu ya Pak Saya itu jujur Pak Tadi saya tanya sama Makcik Makcik Udah keliling belum sama Pakcik Kenapa Bukan apa-apa Pakcik Jangan lupa Kata saya Nanti kalau Makcik udah keliling Pengajian Saya mau ikut Kenapa Satu Indahnya Lampung Barat Itu luar biasa Yang kedua Bagi kita ini Pak Kalau nggak ketemu sama jamaah Aduh ngeluh Pak Kalau kata orang Jawa Pening Pak Biasa ngaji Nggak ketemu jamaah ini Ya Bu ya Masya Allah Bu Saya nggak perlu ini dan itu Yang penting saya sudah disiapkan Mik yang enak aja udah Pak Mantap ini Pak Mermin Miknya enak ini Aduh Masya Allah Luar biasa Ya Bu ya Karena kalau mik nggak enak itu Nggak Oh disini ada yang biasa karaokean Pak Aepo Marah dia nanti Kalau busadah miknya nggak enak ya Enak banget ini Subhanallah Kuat sampai jam berapa Pak Males ya ini Pak Kalau ceramah sama Bapak-Bapak Pasti nggak dimana Nggak dimana Pak Kalau ditanya diim aja Pak Saya tanya Ibu-Ibu Bu Nah kan Enak kok sama Ibu-Ibu ini Bapak-Bapak dari tadi ngeliatin Sayang Tapi saya tanya Diam aja Nah ini kok di Lampung Barat Di Lampung Utara Ini wah asin ya Pak Coba testing dulu Ini oleh-oleh Lihat Ibu-Ibu sama Bapak-Bapak nih Suaranya yang mana nih Maka saya bilang dengan Pak Mermin kemarin Dengan tidak mengurangi rasa hormat ya Kebanyakan Pak Yang namanya lumbung suara itu Ada di emak-emak Emak-emak ini nggak pernah Pak Menghianati Tapi jangan pernah disakiti hatinya Itu yang saya bilang Udah tau Itu kalau emak-emak Ya Ngaji dulu Ibu-Ibu Buka suaranya Saya mau dengar suara Ibu-Ibu ini Ya Lanjutkan ayat yang saya sampaikan Siap Ibu-Ibu Tepat Bismillahirrahmanirrahim Iza Ja Nasrullahi Walfat Abang-eba Sabih Bihamdi Rabbika Wastaghfir Sekarang Ibu-Ibu diem Saya mau ke Bapak-Bapak tidak kedengeran pak suaranya ya apa ini masalah ya bu ya makanya itu ibu-ibu itu luar biasa mak-mak ini ya bu ya maka al-um ibu-ibu ini madrasa pertama bagi anak-anaknya kalau istrinya soleha ibunya soleha insyaallah maka pak saya ingin sampaikan ini kenapa begini pak tidak ada kehangatan kecuali dalam pelukan keluarga semua kita merugi ini loh kecuali orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesawaran jadi sudah saya bisa katakan pak dengan jelas kalau yang nanya pemimpin itu sering bertemu dengan rakyatnya Allah tersenyum karena Allah ada di dekat-dekat mereka kita bisa begini orang tua kita mohon izin pak saya sampaikan mari kita buka memori kita beberapa puluh tahun yang lalu bapak pernah kecil kan bapak masih ingat wajah orang tua kita meskipun beliau sudah terkubur dalam tanah tidak pernah lupa siapa yang mengajarkan anda pandai bicara orang tua kita siapa yang mengajarkan mereka untuk kita untuk mengaji orang tua kita orang tua kita tidak sekolah tinggi boleh boleh jadi bukan orang yang kaya raya yang seperti kaya mana boleh jadi tapi satu hal mereka tidak buta huruf aksara Quran ini loh pak ya orang tua kita dulu yang katanya buta huruf marah kalau kita tidak sholat marah kalau kita tidak ngaji betul apa betul? saya masih ingat tangan mungil saya dituntun ibu saya tangan kiri beliau menuntun saya tangan kanan beliau bawa minyak dalam botol dalam botol pak yay nikiputrikulo diserahin dulu setelah ayahnya orang pertama mengajarkan dia ngaji ajarkan nurain ini ngaji itu ibu saya masya Allah dibawa oleh ayah saya ke mahjid maka kalau ada anak-anak rame di mahjid biar mereka tahu regenerasi biarkan biarkan bapak ibu hadirin oh begitu cara sholat oh begitu cara sujud oh begitu cara ruguh supaya anak-anak tahu nah kalau bapak usir anak-anak dari mahjid eh anak ini sampai kiri rame balik balik dia gak akan suka dengan mahjid gak akan suka jarang-jarang loh ada kepala daerah berdalil lihat pak jifar osil kalau mau sambutan mengingatkan diri beliau dulu bahwa ketika kita bersyukur Allah akan tambah nikmat satu hal ini saya ingatkan Allah memberikan kerajaan kepada siapa sahaja yang dia kandaki ketika Allah memberi kerajaan itu mudah maka mengambilnya jauh lebih mudah jauh lebih mudah jadi itu adalah ilmunya orang-orang yang mengambil ke situ ya kenapa kalau orang-orang mau nyalon mau nyalon bupati mau nyalon DPR mau nyalon gubernur mau nyalon presiden sekalipun itu Kiai yang dideketin karena mereka kuat pak ngawiritnya mereka punya ilmunya kita belajar ke arah sana orang benci sekalipun dengan pak marmin begitu buka kertas suara gak kelihatan kalau gak nama sumarmin SP itu ada ilmunya yang begitu ya jadi masya Allah jangan pernah kita meremehkan seseorang kita gak tahu siapa yang lebih mulia hari ini dihadapan Allah SWT maka saya bilang ketika anda sudah dibantu oleh orang banyak satu jangan pernah melupakan sejarah jangan pernah mengabaikan satu nilai kebaikan kenapa? boleh jadi farosil mabsus jadi bupati Lampung Barat dua periode karena orang yang senang hatinya dibantu dikeluarkan dari kesulitannya anaknya dikasih seragam tiga setel Pak Edino Fial, tanda tangan loh pak, mohon maaf loh pak ini bukan soal kita ini gak kebeli seragam tiga setel pak bukan soal gak kebeli kita berobat di puskes rumah sakit tapi beliau tahu kalau memang haknya rakyat harus dikembalikan kepada rakyat betul? karena gak pernah lahir seorang pemimpin tanpa dukungan rakyat yang berdiri di belakangnya ini loh yang harus diingat lihat dalam Quran Allah sudah berikan contoh banyak walakad dharakna li jahannama katira minal jinn wal ins lahum kulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubasiruna biha walahum adhanun la yubasiruna la yasmawuna biha ulaikakal an'amibal hum adal ulaikahumul ghafilun dijadikan banyak isi nra kejahannan dari bangsa jinn dan manusia manusia yang mana? manusia punya hati tapi hatinya mati punya mata matanya buta punya telinga tapi telinganya tuli wujudnya manusia masih mau duduk masih mau berdiri nonton sepak bola main tenis meja masih mau metil kopi masih mau ngopi masih mau makan somai makan batagor makan bakso tapi menurut pandangan Allah sudah mati siapa mereka? mereka yang lalai bal hum adal bahkan mereka lebih hina dari hewan ternak mohon izin mohon maaf sapi itu tidak pernah mau makan yang lain selain rumput yang segar dikasih sprit gak mau minum dikasih bolu gak mau dikasih sate gak mau konconi dewi kok dipangan gak gelem pak maunya rumput yang segar tapi lihat manusia yang serakah gas melon dilek aspal ditelen listrik dihabuk Masya Allah hati-hati Bapak Ibu hadirin maka lihat orang-orang yang dolim mengambil hak orang lain kalau mau jadi pejabat calon-calon anggota dewan dengar baik-baik pejabat itu kalau mau tenang hidupnya ambil hak Anda saya sering bilang gak pernah saya dengar ada orang Lampung Barat yang cemburu rumah Bupati itu besar tidak pernah mati lampu gak pernah mati lampu kan Pakci? gak pernah siapa yang berani matiin lampu rumah Bupati? gak ada mau keluar mobil stand by kita ngantri panjang karena lagi sulit minta duluan isi bensin kasih kenapa pejabat didulukan gak apa-apa rakyat tahu diri betul gak masalah bangun tidur nih mau jus melon ada jus alpukut ada mau jus sirsak ada maka ditanya makci ikan gabus apa ikan baung yang dipindang tanya dulu ada walaupun kemarau panjang ikan betok dimunculkan dari dalam tanah walaupun kemarau panjang gak masalah kita gak pernah cemburu betul jadi kalau Anda ingin hidup tenang apa ambil hak Anda fasilitas gaji yang besar tapi kembalikan hak rakyat kenapa? itu hak mereka netes air mata seseorang ketika tanda tangan akan diluncurkan maka yang hebat itu bukan Pak Edinya yang manfaat itu bukan Pak Edinya yang bahaya itu bukan Pak Edinya tapi pena beliau yang bahaya atau bermanfaat ketika pena ini tanda tangan untuk masalahat umat maaf Edi Novial boleh mati hancur berkalang tanah saatnya nanti tapi apa yang beliau torehkan akan menjadi jariah pahala hati-hati Pak saya merinding kalau bicara ini Pak siapa yang sudah 45 tahun dikubur di tol Cipali jasadnya jangankan hancur harum semerbak siapa mereka? guru ngaji ya maka saya sedih sekaligus bangga tiap saya ngisi tausia Pakcik ngasih uang tuh untuk guru ngaji tanda cinta beliau lampu utara Alhamdulillah 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 Ustada sering bilang mohon maaf ini Pak saya tahu beliau ketika bilang begitu Pak hati-hati saya bilang ketika Anda bermain-main dengan sesuatu yang bukan hak Anda lihat enggak akan lama dan itu terjadi Alhamdulillah ini ancaman Allah nih istrinya cantik manicure pedicure cukur ya mulus pipinya ngegleser ada semut ya Masya Allah saya baru tahu kalau baju mahal itu ada mereknya di bawah saya baru tahu baru taunya dari mana Pak Yay dari rombongan Bupati jadi saya jalan ada ketua DPRD ada Kapolres ada Dandim jalan sama Ibu Bupati tiba-tiba ajudan Bupati melihat ya yang protokol ini ya bareng-bareng dia pikir ada daun kering di baju Ibu Bupati buru-buru mau diambilin enggak tahunya itu merek baju saking ajudannya itu ya Allah luar biasa hormatnya sama Ibu Bupati jadi benar nih Makci beberapa waktunya lalu Pak Yay datanglah ajudan itu ke rumah saya Assalamualaikum Umi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya nyampaikan amanat Ibu Umi dikasih baju sama Ibu Bupati Alhamdulillah saya bilang tunggu dulu jangan komentar sebelum saya selesai bicara begitu saya buka Pak ada bandrolnya Pakci Makci 2.999.99 rupiah berarti kurang nol-nol berapa perak gitu 3 juta saya telpon Yanti sayang ke rumah Umi lagi ya ada apa Mi enggak apa-apa ke rumah sebentar ya sayang ya Mi siap Mi belum jauh kok Mi barang lagi bilang sama Ibu terima kasih Bu Ustada jangan dikasih baju ini 3 juta Pak kenapa Umi kok nolak saya khawatir kalau saya ceramah nanti jamaah saya enggak konsen dengerin saya ceramah ngitungin mote baju saya enggak konsentrasi bagus benar baju Bu Ustada ada berapa macam moteknya enggak usah ya enggak terus kayak mana mentahnya aja eh omongan saya bukan enggak ada tujuannya loh maka mohon izin Pakcik Luki Hakim itu menurut saya Pak Edinovial itu ciri orang sombong tahu Luki Hakim wakil bupati yang mengundurkan diri inilah kalau orang jadi penjabat pabrik enggak tahu ngaji ya maka orang-orang politik ini tunjukkan walaupun PDI yang katanya sarang preman ngaji apa sih ngomong lebih baik mantan preman daripada mantan haji lihat loh kita kan yang finalnya ujungnya Pak Iyai ujungnya yang kita cari lebih baik mantan preman mantan orang enggak benar kita ini daripada mantan haji belum mau pulang kalau belum suruh naik panggung Pak Iyai Pak Iyai Pak Iyai agamau 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 jepoki poki 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 jepiji biji 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 pecing udah susun tiga budak kacipeng telur dia lupa satu hal saya punya keterangan kitabnya 75 ribu jamah haji di Arafa itu saya takut di bu ngomongin itu ada malaikat yang jawab apa kata malaikat aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah aku datang memenuhi undanganmu ya Allah malaikat menjawab tidak ada yang panggil kamu coy lo berangkat udah tiga kali kemari gue tahu lo datang mari dari mana lo pindahin patok tanah tetangga lo kan gue tahu kata malaikat siapa yang manggil ente gak ada gue tahu uang apa yang lo pakai kesini maka saya pernah ditanya punya ini ini yang namanya haji ini sahapan kalau syarat rukunnya terpenuhi sah tapi mabrur tunggu dulu dari mana dia berangkat sampai sini maka kemarin viral pak di media sosial orang dari penjuru dunia nangis melihat kaabah dia gak bisa ina kaabah ina kaabah dia gak bisa melihat kaabah Allah Allah kenapa ditutup mata hatinya maka jangan pernah memasukkan sesuatu yang tidak halal ke dalam perut anak istri mereka mereka cantik pedikur menikur cukur mereka lupa kubur jelebuk ponis dokter apa bapak istri bapak harus dioperasi kenapa saya melihat kata dokter ada indikasi sesuatu yang tidak baik di ginjal istri bapak dia lupa kenapa batu yang seharusnya untuk jalan rakyat dia kasih makan istrinya nyangkut di ginjal istrinya alhamdulillah alhamdulillah kok bu ustad ngajarin kok alhamdulillah gak apa-apa orang jawa dipeksa dicuit gak iso alhamdulillah alhamdulillah irabil ngalamin gak apa-apa salatullah salamunlah ngalatoha rasulillah salatullah salamunlah ngalayasin kabibillah gak apa-apa siapa yang bilang gak bener siapa Allah maha menerima lah kalau bibir lidahnya sudah begitu gimana manggil Allah itu apa bisa Allah orang Lampung suruh baca Zai itu susah susah jadi berbeda itu gak apa-apa Allah maha menerima betul gak usah rame di Lampung Utara kemarin saya dudukin Pak Yai bukan apa-apa rame terus NU bilang Muhammadiyah gini haa salat ningkini ini pake kunut terawih 23 disini aja ini Muhammad kita lah itu gak pake kunut Muhammadiyah ada tau Pak Yai Muhammad kita Muhammadiyah ada apa gak usah rame aku ngomong haa Lampung Utara sekarang damai NU dengan Muhammadiyah duduk rapi kenapa gak ribut lagi masalah kunut apa tidak kunut kenapa punya karena gak ada yang subuhan masya Allah ini mohon maaf loh jadi yang namanya seseorang jadi kepala daerah itu jadi anggota dewan itu itu kan semua elemen masyarakat berkontribusi betul ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya walaupun kadang-kadang kadang-kadang ya Pak di tempat lain nih tapi tidak disini Pak maka duduknya jangan geser tetap aja mantap tuh ya Bu ya ini kadang-kadang kan begitu Pak ini bukan ini bukan ini benar kata Pakci tadi gak usah ribut gak suka sama Pakci gak apa-apa gak suka Pakci aku gak suka ya pokoknya waktunya dicoblos gitu ya Pakci ya Masya Allah Subhanallah Bapak Ibu yang saya muliakan jam berapa Pak 12 kurang seberapa Masya Allah udah 2 jam hampir saya kok sampai menengah ini loh terus terus-terus gak sopan terus boleh ditakoni terus lanjut Pakci lanjut gitu loh Mas mengenai kok diwurui jadi Ibu hikmah dari pertemuan ini luar biasa satu doa terbaik untuk putri beliau Pak Marmin Megawati Semarmin Putri beliau punya hajat punya maksud saya sampaikan ini oleh-oleh saya khusus untuk Pak Marmin tapi juga untuk bapak-bapak calon-calon legislatif saya serius bicara tanda cinta saya dengan bapak dan ibu semua pemimpin itu seperti penggembala kambing seperti apa Pak? Rasulullah itu menggembalakan kambing satu penggembala kambing dia selalu membawa kambingnya ke tempat yang banyak rumput dua penggembala kambing selalu menjaga keselamatan hewan peliharaannya keluar 40 masuk harus 40 tiga penggembala kambing senang kalau kambing peliharaannya pada gemuk gak pernah komplin makan naik kerjaan turun aku sih ngaret kau sih makan lemuh-lemuh gak pernah yang keempat penggembala kambing tidak pernah mau makan yang dimakan kambingnya Al-Kamdu jadi penggembala kambing tidak pernah mau yang dimakan kambingnya seorang pemimpin dia berpikir keras bagaimana rakyat Lampung Barat mudah cari makan betul rakyat gak pernah minta makan gak pernah minta uang sama Pak Edi gak pernah minta uang sama Pak Cipar Rosil gak pernah minta makan rakyat cuma minta aman supaya bisa cari makan dan cari uang dengan nyaman betul cocok cocok udah pantas jadi jurkam nih Pak aduh dua penggembala kambing dia senang kalau pada gemuk rakyatnya bagaimana hidup sejahtera dan aman yang ketiga rakyatnya jauh daripada rasa ketakutan kenapa dia senang tinggal di tempatnya sendiri dengan rasa aman jadi yang keempat pemimpin tidak pernah mau makan yang dimakan menjadi hak rakyatnya jadi saya sampaikan bukan saya menyebut nama tidak luki hakim itu kemarin bilang dia mengundurkan diri begini Pak saya ajarkan Bapak-Bapak mohon maaf mohon izin sebelumnya kalau memang beliau rasanya makan gaji buta duduk-duduk aja dapat duit ratusan juta ambil itu sebagai haknya kasihin sama Ibu-Ibu pengajian majelis salim betul Ibu-Ibu bantuan anak-anak yatim piatu betul uang pakcik banyak uang makcik banyak gak usah gak mau nerima terima itu disahkan oleh undang-undang kasihin sama masyarakat itu untuk beli jilbab kasihin masyarakat itu bagaimana mereka hidup lebih sejahtera bantu petani pupuk bantu bagaimana supaya ketika hasil panin ini menurun itulah uang yang harus digunakan jadi kita tuh fleksibel pak lihat kanjeng rasul bapak ibu hadirin ya maafnya ngomong kok duit ditolak-tolak ya nah inilah bapak ibu maka harus ngaji demikian mudah-mudahan bermanfaat saya mendoakan mudah-mudahan megawati sumar bin putri jadikan Allah anak yang saleha anak yang dimuliakan Allah anak yang akan menjadi pemimpin umat di masa yang akan datang insya Allah Lampung Barat hebat terus tetap kita bersama-sama bapak ibu hadirin mendoakan pemimpin-pemimpin kita dan saya menitipkan jamaah saya saudara-saudara saya keluarga saya ya ketika anda nanti diberikan amanah oleh mereka jangan pernah lupa tidak akan pernah duduk seseorang menjadi pemimpin tanpa ada dukungan rakyat yang berdiri di belakangnya tidak pernah lahir seorang pejabat tanpa dukungan rakyat yang berdiri di belakangnya seorang pemimpin harus menjadi pelayan rakyat bukan jadi orang yang harus dilayani oleh rakyat terima kasih sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama tetap setia bersama kami di 107,1 FM Radio Megawati Sumarmin Putri tambah usahnya punya radio ya mas ya terima kasih bapak ibu saya tidak pernah tahu kapan lagi ketemu dengan bapak dan ibu tapi yakinlah satu hal di sepertiga malam anda ada dalam doa-doa saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mohon izin pakcik tanggal 12 nanti saya ada di pondoknya Kiai Mariade insyaallah ya bapak ibu-ibu tempat ini akan bersaksi kita tidak cuma ketemu di dunia tapi kita nanti kumpul dalam surganya Allah yang penuh dengan kalimah mohon maaf lahir dan batin wallahul muafiq ila akwami tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati